Corona, COVID-19, tidak ada seorang pun tahu kalau tahun ini tiba-tiba negara kita bahkan seluruh dunia terserang oleh penyakit yang mungkin masih agak baru. Jadi orang-orang tidak tahu obatnya belum ada, kejalannya juga masih bermacam-macam, para ahli masih simpang siur juga, kita apalagi menandainya sebenarnya yang COVID-19 kayak apetit, orang enggak apetit. Tapi Maret tahun ini aku terpaksa masuk ke rumah sakit untuk urusan Corona ini. Kejalannya pertamanya mungkin cuma panas tinggi, terus kemudian agak batuk, agak ya karena biasanya aku kalau batuk tuh berat gitu. Cuma kemarin ini batuknya ringan saja, tapi baru sehari batuk tiba-tiba nafas agak berat. Dan karena aku sudah membaca gejala-gejala itu ketika COVID-19 menyerang Wuhan, aku kemudian segera ke rumah sakit terdekat dan sama mereka dilakukan torak, ronsen di dada gitu ya. Dan kemudian disarankan untuk masuk ke rumah sakit rusukan, yang saat itu baru ditunjuk yaitu di rumah sakit Pasar Minggu. Ketika masuk ke bawah darurat, mereka meminta aku untuk bersabar karena beberapa orang sudah masuk ke situ. Dan semua baik perawah, dokter, sudah mengenakan APD, mereka masih takut sekali sepertinya mendekati kita-kita gitu ya. Tapi kemudian mereka juga memeriksa kami, memeriksaku, dan kemudian diputuskan bahwa memang aku terserang COVID-19. Saat itulah, malam itu aku harus dirawat inap. Malam itu masih agak gak paham sebenarnya isolasi untuk COVID-19 ini seperti apa gitu ya. Tapi ternyata mungkin karena juga keterbatasan APD ya. Jadi misalnya ketika nafasku sesak malam itu gitu, aku pencet bel, gak ada suster yang masuk. Setelah mereka masuk, ternyata masuk itu ada jadwalnya. Hanya jam 5 pagi, 5 sore, 11 siang, sama 11 malam gitu. Jadi 4 kali. Di luar itu, meskipun kita ada kesulitan apapun, mereka nyaris tidak akan masuk. Keterbatasan APD pada saat itu, juga SOP barangkali ya yang belum terbentuk karena COVID baru saja masuk ke Indonesia. Dan mereka baru 2 hari ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Ini membuat mereka mungkin juga gagap. Aku sendiri mencoba sabar dengan kondisi yang ada. Aku paham betul para perawat, juga dokter ini. Mereka masih gagap dengan segala macam hal yang harus disiapkan di ruang isolasi dan lain-lain. Tapi satu lagi kuncinya ketika teman-teman harus masuk isolasi adalah sabar. Karena tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapat dengan cepat. Ada waktu-waktu perawat masuk. Dan itu kadang menjengkelkan. Kalau kita tidak sabar itu kepengen rasanya marah gitu ya. Ini sesak nafas, oke kita sudah ambil selang oksigennya. Kita kepengen ke kamar mandi. Belum bisa dengan baik gitu karena infus masih terpancap di tangan. Dan belum ada, istilahnya belum ada. Karena nyaris aku itu tidak pernah sakit gitu. Tidak pernah sakit. Jadi ketika kita masuk gitu di infus itu mengganggu sekali rasanya. Kepengen banget ini kita buang. Kata kalau ada obat yang bisa diminum, boleh tidak sih diminum saja gitu. Tapi ternyata memang cairan infus itu membantu tubuh kita juga untuk bugar gitu. Termasuk nanti untuk memasukkan antibiotik dan lain-lain. Karena aku masuk ke pasar minggu itu dengan komorbid. Satu ada pembengkakan jantung, jadi ada kardiomegali. Terus kemudian itu dikarenakan oleh hipertensi. Hipertensi ku tidak terkelola dengan baik. Dan satu lagi ada diabetes type 2. Komorbid ini yang oleh dokter kemudian dikelola dengan betul. Sementara untuk covid-nya sendiri saat itu seingatku aku sempat diberi vitamin C, zinc, kemudian ada chloroquine. Juga obat-obat yang terkait dengan komorbid. Dua hari pertama nyaris aku mau bernafas tidak bisa. Jadi untung banget hari itu aku masuk. Kenapa? Karena kemudian sehari kemudian itu mau untuk nafas itu susah. Sampai di nebu gitu ya. Dan kemudian nafas melalui selang itu nyaris 24 jam. Dalam dua hari pertama. Nebu pagi dan sore, pagi dan sore gitu. Terus kemudian setelah dua tiga hari pertama sudah bisa lepas dari selang oktigin. Aku latihan bernafas dengan baik. Ada penafasan yang biasa diajarkan oleh salah satu koleka itu. Bernafas dengan cara buteko, jadi melalui hidung saja gitu dengan menggunakan diafrahma. Aku coba. Jadi selama dua hari ini nyoba itu tapi enggak kuat pakai lagi oksigennya. Enggak kuat lagi pakai oksigennya. Tapi hari ketiga sudah mulai bisa. Hanya saat-saat aku bergerak cepat saja selang ini oksigen kupasang. Kenapa? Ternyata selama terserang itu aku bergerak terlalu cepat. Bahkan makan. Makan terlalu cepat. Munyah itu langsung engap. Langsung nafas menjadi sesak. Jadi kudu pelan-pelan. Hari ketiga mau jalan ke kamar mandi gitu ya. Mesti pelan-pelan banget. Karena kalau kecepatan sedikit langsung engap lagi. Padahal kepengennya kalau ke kamar mandi kan enggak mungkin bawa selang oksigen. Aku bawa ke kamar hangat itu enggak mungkin. Jadi oke pelan-pelan banget. Jalan itu kayak hewan selot. Hewan yang pelan-pelan banget bergeraknya gitu. Mau ke sana saja gitu sampai bergerak lama gitu. Itu yang terjadi kepadaku saat hari-hari pertama dirawat di rumah sakit pasarni. Hari-hari berikutnya lebih sehat. Lebih sehat dalam arti tubuhku lebih bisa beradaptasi. Oksigen sudah tidak kupakai gitu. Tapi masih dinebu pagi dan sore. Terus kemudian ada satu lagi yang seru pada saat aku masuk pertama situ. Karena ketika orang lain sudah masuk ruangan mereka langsung disuap. Aku sampai hari kelima belum disuap juga. Jadi rasanya ini gue ngapain di sini gitu. Kalau enggak tahu bener enggak sih aku kena covid atau tidak. Tuh taunya kalau sudah disuap gitu ya. Waktu itu belum model ada rapid test. Jadi ketika masuk rumah sakit langsung suap aja gitu. Yang lain-lain disuap. Aku enggak sampai hari kelima. Sampai aku bilang pada suster, suster kalau sampai besok pagi aku tidak disuap juga. Aku akan cari cara gimana caranya aku akan kabur dari sini. Enggak tahu apa memang labnya memang jatah aku besoknya atau gimana. Atau suster nyampein ke dokter atau gimana. Besoknya aku disuap juga. Rasanya enggak lucu dah disuap kalau bisa jangan bayangin aja ada cotton bud gitu ya. Bentuknya kayak cotton bud aja kok tapi pegangannya tuh agak panjang. Kan kalau cotton bud kayaknya ini agak panjang. Itu dimasukkan ke hidung terus diputer. Sepuluh kali putaran. Satu, dua, tiga. Aku tahu sepuluh putaran kenapa. Karena si perawatnya, si orang labnya tuh ngitung. Dilepas. Sudah bu. Langsung hidung tuh kayak apa ya. Mau bersin tapi enggak. Agak sakit dikit tapi enggak sakit juga sih. Lebih ke apa ya. Risi banget gitu. Dan selama disitu, suap itu dilakukan tiga kali. Dan hasilnya baru keluar hari keberapa ya. Ke empat belas loh. Itu pun aku harus minta tolong kepada teman. Yang mereka punya akses untuk ke lab kementerian kesehatan. Dan akhirnya baru keluar suap. Hasil suap pertama itu positif. Setidaknya aku ngerti lah. Oke, aku kena COVID. Ya, maksudnya ada konfirmasi lah. Sebenarnya dari si jala kita juga tahu kalau aku kena COVID. Cuma apapun perlu konfirmasi. Gue positif atau negatif. Kayak gitu. Dan positif. Hasil bahkan dari tiga hasil yang keluar. Satu suap positif. Suap kedua tidak ketemu hasilnya. Enggak tahu kemana. Terus kemudian suap ketiga tetap positif. Tapi hari ke-20 meskipun positif itu sama dokter aku sudah boleh pulang dengan janji. Dengan menandatangani sebuah surat bahwa aku harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ya, mending di rumah lah daripada isolasi di rumah sakit kan. Cuma seru juga soal pulang 20 hari dirawat. Dokter boleh menyampaikan aku boleh pulang. Tapi tahu nggak sih itu sempat ada dramanya juga gitu. Hari ke-19 itu aku sudah dinyatakan boleh pulang. Ada dokter yang muda. Jadi mereka, oh bu iya udah ketemu hasilnya ibu positif. Katakanlah gitu ya. Terus tapi yang hasil berikutnya sudah ketemu juga bu. Kayaknya negatif nih yang ketiga. Terus ibu sudah boleh pulang. Nanti diminta saja keluarga menyebut setelah marip lah. Kira-kira jam 8. Wih, senang dong ya. Barang-barangku kurapikan gitu. Mereka ngasih aku satu tas kresek gitu ya yang besar gitu. Jadi barangku kumasukkan ke situ. Tinggal angkat saja gitu. Aku udah nggak sabar gitu. Nunggu jam 8. Padahal itu masih marip. Tahu nggak ya sih? Lagi begitu, HP ku bunyi. Bu, bu, HP-nya tolong diangkat. Dari balik pintu. Rupanya HP ku tidak ku nyalakan suaranya. Jadi ya, oke mbak. Bu, kayaknya dokternya tadi menyampaikan salah info. Yang negatif bukan ibu. Ibu masih positif. Jadi ibu masih sirawat lagi. Bisa bayangin nggak rasanya. Aku takut pengen pulang. Dinyatakan boleh pulang. Tapi itu umurnya hanya 15 menit. 15 menit kemudian si perawat itu sudah menyampaikan kalau aku tidak boleh pulang karena masih positif. Kodo gitu. Cuma ya apa boleh buat. Tapi boleh nggak aku pindah kamar. Kenapa aku minta begitu? Karena hari itu dua rumitku. Dua, dua. Kan satu ruang isolasi ditempatkan oleh tiga orang. Tiga pasien. Dua orang pasien ini jam 6 pagi. Mereka meninggal nyaris bersamaan. Jadi yang sebelah sana meninggal duluan. Sepuluh menit kemudian yang disebelahku. Dan bisa bayangin nggak? Persiapan untuk merawat jenazah pada saat itu, itu kan belum selantar sekarang barangkali ya. Dan barangkali juga mereka harus menyiapkan segala macam peti mati lah. Plastik untuk membungkus lah gitu. Jadi dari mereka meninggal jam 6 pagi, aku ditinggal sampai jam 12 siang. Dengan dua jenazah. Dan aku sendiri. Untung badanku saat itu sudah sehat. Cuma bisa bayangin nggak sih? Melihat dua kematian di deketmu gitu. Bersamaan. Rasanya gimana ya? Ngilu gitu di sini tuh. Malaikat Elma tuh tinggal belok sedikit loh ke aku. Tapi untungnya badanku sudah sehat ya. Jadi dia tidak punya alasan gitu untuk mencabut nyawaku gitu. Cuma menyaksikan dua orang lain menjelang aja mereka gitu tuh. Tidak deh kalau bisa jangan pernah kalian alami gitu. Empat, lima jam ditinggal dengan jenazah tuh juga bukan hal yang mudah. Aku nggak takut dengan jenazahnya. Cuma kejadian betapa nyawa itu dengan mudah diambil. Itu yang membuatku termangu-mangu gitu. Saat itu aku sudah menyiapkan apa ya. Beberapa waktu berselang selama di ruang isolasi. Setiap badanku sudah lebih enak aku membuat tulisan yang ku post di grup tertutup Facebook gitu ya. Namanya Kanggama Virtual. Hanya ke mereka aku bisa cerita. Hei sejang kejadian dua orang di depanku meninggal semua. Teman-teman dari Facebook, dari grup gitu memberikan semangat. Anak-anak juga gitu. Pada saat itu mau nangis ketika mereka sedang menjelang aja. Mau nangis belum bisa. Masih ada susut segala macam gitu ya. Mereka terus kemudian setelah dua-duanya meninggal. Alat-alatnya diberesin gitu. Mereka terus kemudian keluar. Habis itu aku baru bisa telpon anakku. Dek aku mau nangis gitu. Kenapa bu? Ini dua pasien di depanku meninggal dan rasanya gimana ya. Aku nggak bisa gitu. Sabar bu. Mereka cuma bisa bilang begitu. Tapi ya aku cuma butuh orang yang aku bisa menangis lah. Dan setelah jenazah itu akan diambil gitu ya. Perawat masuk tiga orang. Sepertinya satunya perawat. Yang dua lebih ke penyelenggara pemulasaraan jenazah gitu. Bu, kainnya ditutup dulu ya gitu. Kan masing-masing tempat tidur dulu kan dilindungin sama kain gitu kan. Ada pembatas kain gitu. Jenazah sudah ditutup kain. Jam enam ketika suster keluar itu jenazah ditutup kain semua. Jadi hanya kain pembatasku yang aku buka gitu. Aku masih mirawiri juga ke kamar kecil gitu. Nah saat mereka masuk, justru pembatasku yang ditutup. Jadi aku hanya bisa mendengar mereka memulasara jenazah itu dari balik kain. Aku mendengar mereka mentayamumkan gitu ya. Jadi yang satu orang sepertinya muslim. Yang satu orang nggak. Jadi yang satu ditayamumkan, terus kemudian dipakai kain kampan, di plastik, terus kemudian disemprot dengan desinfektan, masuk ke peti. Peti ditutup, di desinfektan lagi. Suara itu yang aku dengar gitu ya. Setelah itu keluar peti satu per satu gitu ya. Dan saat itulah ruangan peti banget gitu karena hanya aku sendiri gitu. Aku membayangkan mereka yang menjal itu masih berada di situ gitu. Pasti mereka terpegun dengan cepatnya nyawa mereka diambil gitu loh. Semoga jalan mereka menuju ke jalan lah. Setelah itu lah sore itu kemudian setelah ada kejadian aku nggak jadi pulang itu, akhirnya aku dipindah juga gitu ya ke ruangan yang lain gitu. Dan aku ketemu dengan satu roommate lagi, itu nenek-nenek. Dia sudah pelupa, dia pelupa. Sepertinya dia juga kena COVID-19, tapi para suster menyampaikan kalau nggak boleh kan. Kita itu ditengok nggak boleh, ditungguin nggak boleh gitu. Ditengok saya nggak boleh, kok apa langsung ditungguin. Si nenek ini sakit hati gitu. Sepertinya sakit hati, kok anak-anakku nggak ada ya yang memperhatikan diriku. Eh nggak gitu, nek. Memang ini kita di ruang isolasi, aku jadi memberikan apa ya. Aku punya kegiatan baru memberikan beliau semacam konsultasi gitu. Selalu mengingatkan beliau, nek maaf dulu. Karena kalau nggak diingetin dia nggak makan. Oh iya, maaf, lupa. Selalu kata maaf itu keluar dari mulut beliau gitu. Nek, minum dulu. Habis makan nih. Bisa diletakkan makannya gitu. Terus udah diem. Nek, minum dulu. Biar nasinya ada yang ngelontos. Oh iya ya, maaf. Ya, terima kasih. Terus dia ngambil sendiri. Untung dia masih bisa. Terus beliau ceritanya, kalau kemarin beliau jatuh. Jadi sekarang nggak tulis turun sama sister. Supaya tidak kejadian lagi. Sudah dipakai temper, segala macem gitu ya. Dan dia nggak nyaman gitu. Setiap kali, aku mau pup tapi nggak enak. Nanti kasih yang sister-nya gitu. Lo, nek nggak apa-apa. Itu sudah tugas sister-nya. Jadi harus ingetin lagi, ingetin lagi. Cuma aku membayangkan. Nanti kata aku yang jadi dia gitu, aku juga akan mengalami hal yang sama. Apa sih enaknya? Pakai pemper dan sebagainya. Dan ingat, sister hanya masuk jam 5 pagi, 5 sore, 11 siang, 11 malam. Jadi katakanlah kita pup menggunakan pemper itu, sister menggantinya akan ada di jam-jam itu. Bukan langsung. Jadi bayangkan, pertama nggak enaknya di ruang isolasi. Belum lagi ada pengalaman di ruang isolasi itu ya. Saat pertama datang itu, Itu ruang sebelah itu tiba-tiba kedokrak. Kedengaran kalau, apa ya, ada orang yang ngamuk gitu loh. Tolong, tolong. Yang satunya teriak-teriak begitu. Wah, ada apa ya? Kita semua bisa nengok-nengok gitu lewat kaca kecil di pintu yang ada di ruang isolasi. Aku, seberapa lama, tolong, sister, sister, tolong gitu. Dan sister tidak bisa memberikan pertolongan serta-merta. Karena bisa bayangkan nggak, mereka mesti gunakan APD dulu gitu. Gunakan APD itu butuh waktu juga. Dan beberapa saat kemudian, Aku dengar langkah mereka ke situ, Membuka pintu, Terus menutup pintu, Terus suara tangisan itu berada di luarga. Nah, aku nengok dari pintu, Eh, ada remaja, masih remaja, Perempuan nangis gitu. Bawa HP, Sister gitu nangis, duduk di bawah. Malam ketika ada sister yang masuk ke ruanganku, Aku nanya, Sebelah kenapa sih, sister? Anu, Bu, ada yang jelusi. Dia merasa akan dibunuh oleh orang di sebelahnya. Jadi yang dia ngamuk ke pasien sebelahnya gitu, Dan membuat yang pasien satunya juga sakut gitu. Dan terjadilah ruara itu gitu. Jadi, oh, banyak sekali drama. Drama di rumah sakit, ruang isolasi selama pandemi gitu. Tapi, Alhamdulillah, kita bisa sehat gitu ya. Banyak kok cerita di ruang isolasi itu. Di ruang isolasi sebenarnya kita boleh sepen makanan dari luar gitu ya. Cuma kan karena ada comorbid ini, Aku menyiapkan diriku, Oke deh, gue makan dulu apa yang disediakan oleh rumah sakit. Tapi bayangin nggak sih, Nasinya tuh nasi lembek, Bubur tidak, nasi tidak gitu. Dan itu rasanya, Aduh, nggak kemana-mana deh gitu. Sampai saat itu si, Sementara sebelahku ada yang, Bukannya meninggal ya, Dua lagi yang sebelumnya itu, Yang satunya bisa dapet kutel kentang. Satunya lagi, Sama denganku. Dapetnya nasi lembek terus, Dan kita berdua mengeluk. Gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Ya deh gitu. Dan dia bisa pesan ke bapaknya, Untuk mengirimi dia makanan setiap hari. Aduh, andai kata aku juga bisa gitu. Cuma, Nggak tahu kenapa aku nggak kepingin Nge-repotin anak-anak yang di rumah gitu. Terus, akhirnya, Sesekali, Pesan. Sesekali loh ya. Jadi, setelah agak sehatan gitu. Aku ulang tahun di rumah sakit loh, Saat itu, 31 Maret gitu. Terus, ada teman yang, Wih, gimana kabarmu? Oh baik, kamu ulang tahun ya. Selamat ulang tahun, mau apa? Wah, kamu nanya mau apa? Aku mau sesuatu, boleh nggak minta? Mau nggak kamu ngirimin aku, Itu, makanan setepangan yang huruf depannya, Ha gitu. Boleh, boleh. Boleh ya? Boleh. Nanti sama Gojek, Terus ditipin ke security depan ya. Nanti dari security depan, Dia bawa naik, Pasti ke tempatku bilang aja untuk, Nina, ruang nomor Sian, Sian gitu. Oh oke, oke. Eh, tapi pesannya jangan satu. Loh, berapa? Tiga. Kan aku nggak mungkin makan sendiri. Masa dua temanku nengok cuma lihat aku doang gitu kan makan. Oke, oke, oke. Aku beliin. Dan akhirnya dibelikan dan itu ditundupkan masuk. Ah, hari itu bahagia banget. Kenapa dapet makanan tidak dari rumah? Makanan dari rumah sakit, Kuletakkan, Aduh, makan itu dengan maaf. Ayo ini, Untuk teman-temanmu, Mereka kemudian juga bahagia banget. Wah, asik. Pasti yang nggak ada pengalaman menyedong dipukai makanan. Adalah diurusan cucian baju. Kalau terakhir kemarin, Kakakku kan sempat masuk juga. Dia tinggal di Kinere, Beda rumah dong gitu. Tapi dia masuk juga karena COVID. Dirawat juga di rumah sakit pasar minggu 14 hari. Baju yang kukirimkan kedua nyaris bersih semua. Loh, kenapa nggak ada yang kotor? Aku di rumah sakit disediakan baju. Warna merah, aku pakai terus. Jadi nanti kalau itu kotor sih. Nggak aku letakkan di tempat kotoran. Terus kemudian baju baru lagi. Jadi mereka. Oh gitu. Enak dong gitu. Karena pada saat aku, Baju itu semua dibawa dari rumah. Dan bisa bayangin nggak? Kalau flow. Antap baju dari anakku mesti datang. Misalnya ya. Dia ke security. Terus kemudian titip. Titipan dibawa naik. Belum kotoranku nanti juga. Dibawa pulang siang. Kayak gitu. Repot banget. Jadi terus kemudian. Dik, kiriman kedua. Aku minta satu pisau. Kedua rinsu. Ketiga untuk cuci piring dan sebagainya. Jadi terus kemudian. Pisau ini tahu nggak sih digunakan untuk apa? Selama lima hari di rumah sakit itu aku nyaris belum ke belakang. Nggak enak lah. Perut begah dan segala macam. Jadi kiriman yang mendekati itu kelima itu satu. Aku minta dia beliin pensahar. Bawa pisau. Bawa buah naga. Terus kemudian. Deterjen buat mencuci. Jadi terus kemudian. Baju. Habis pakai. Kucuci sendiri. Kuletakkan di gantungan. Apa ya namanya ya. Gantungan. Kamar mandi kan ada gantungannya. Biar dia agak basahnya habis. Terus kemudian. Aku bawa. Aku gantungkan. Kemudian di gantungan infus. Aku ada fotonya. Tidak kok mau. Itu kulakukan beberapa kali. Sampai. Kemudian buah naga. Sama pisau ini berguna banget. Jadi pisau kugunakan. Boleh loh pisau masuk. Ternyata aja. Cuma justru pencahar itu yang ditahan sama mereka. Nggak boleh. Dia nanti pencahar yang dari dokter. Yang nasi. Tapi untunglah dengan buah naga ini. Kemudian menolongku untuk ke belakang. Jadi aku selalu bilang kepada teman-teman. Selagi kejalamu yang lain-lain muncul. Tapi belum ada sesak nafas. Lu cukup isolasi mandiri. Apalagi kalau tidak ada komorbid. Cukup isolasi mandiri. Tapi setiap nggak ada sesak nafas. Sesaknya baru sedikit. Langsung berangkat ke rumah sakit. Dan selalu mengingatkan teman-teman juga. Aku kalau. Apa ya. Taatilah protokol-protokol yang. Sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oleh petugas kesehatan. Ada 3M. Mencuci tangan. Apalagi ya. Menggunakan masker. Sama. Menjaga jarak. Dengan orang lain. Menjaga jarak ini penting banget. Seperti melihat kalau jaraknya 1 meter. Kita masih kena potensi berapa persen. Kalau jaraknya 2 meter. Dan bermasker. Itu biasanya lebih safe. Untuk kita maupun untuk dia. Itu. Kemarin sempat ada yang nanya juga. Sikapnya tetangga gimana mbak. Waduh. Tahu gak sih. Aku sampai saat ini. Belum menyampaikan. Belum declare ke tetangga. Setelah aku. Pernah covid. Paling kalau ada teman. Aku kelepasan ngomong. Kemarin aku dirawat di rumah sakit. Sakit apa mbak. Oh. Anu. Kasiomegalin. Jadi. Alasan komorbidnya ini. Yang ku sampaikan ke mereka. Gak tahu kenapa ya. Mau menyampaikan. Kalau aku kemarin kena covid. Gitu kok gak enak ya. Padahal. Kemarin sempat ada yang covid. Dan mereka gak. Gak antipati banget loh. Gitu. Cuma rasanya kok gak enak. Gitu. Mau menyampaikan ke mereka. Covid. Gitu. Mungkin aku khawatir nanti kalau. Apalagi pas masuk ya. Pas masuk tuh. Sampai bilang ke anak-anak. Bahkan yang minta. Gak usah ngomong-ngomong. Kalau ibu covid. Tetangga-tetangga kan ada ya. Grup segala macam gitu. Nomor telepon tetangga juga beberapa ada. Gak usah ngomong. Nanti daripada kita yang diusir. Oh iya ya. Saat itu kan Maret ya. Maret tuh kan Indonesia baru. Baru pertama banget. Kena covid ini. Kasus covid-covid baru pertama gitu. Ya juga ya. Kalau aku nanti kelepasan ngomong sama mereka. Bisa jadi nih. Mereka yang terusir. Bukan aku. Aku udah di rumah sakit gitu. Cuma. Jadi mereka nanti yang terusir. Tapi. Tahu gak sih. Kan selama. Setelah agak sehat. Maksudnya ketika. Nafas sudah baikan gitu. Di rumah sakit. Aku menulis. Setiap hari aku menulis. Memberikan tulisan. Tulisan-tulisan ini. Bukan kok tulisan mengeluh. Aku kena covid. Enggak. Eh gue kena covid. Tapi begini loh. Jadi aku justru memberikan. Di akhir. Di akhir tulisan itu. Selalu aku menyemangati teman-teman. Jadi. Ayo. Yang nanti kena. Yang sama. Siap-siap. Semangat. Gak boleh. Gak boleh. Patah arang gitu. Dan tulisan itu. Sudah sampai. Belapan episode. Di grup tertutup. Sehingga aku agak tenang. Karena gak mungkin dibaca oleh umum. Nah. Belapan episode ini. Aku share ke. Apa namanya. Grup keluarga. Bener-bener. Keluarga inti gitu. Karena. Terdiri hanya dari kakakku. Sampai adikku gitu ya. Tapi tau gak sih. Sehari kemudian. Ceritaku itu. Diposting. Di. Facebooknya dia. Otjongeyel. Maksudnya. Otjongeyel. Ikuti protokol gitu. Ini kesaksian adikku. Nina. Silahkan dibaca. Biar. Kalian bisa belajar. Maksudnya dia begitu. Ketika itu. Aduh. Yang namanya anakku tuh. Langsung nanya gitu. Anakku yang paling kecil. Ibu tuh maunya apa sih. Hah. Apa maksudnya. Ya. Kayak gitu diumum-umumin. Eh. Ngomumin apa. Nah itu ditulisannya pade. Teman-temanku sekarang jadi tau. Oh ya. Aku baru gak kalau kakakku share itu. Mau kuminta menurunkan. Lah wong sudah. Ya semuanya. Si internet cepet ya. Kita turunkan. Yang sini sudah menyebar kemana-mana gitu. Jadi terus kemudian. Oke barangkali memang sudah waktu tulisannya itu dibaca oleh umum gitu. Karena. Ya lah. Aku mesti kuat saja. Kalau misalnya ini juga terbaca oleh tetangga. Sementara anak-anakku terus kemudian menjadi agak. Agak apa ya. Mungkin tidak marah ya. Tapi mereka kecewa gitu. Kenapa aku sharing sesuatu yang seharusnya aku tipi-tipi gitu. Tapi menurutku enggak. Aku memang harus share cerita ini supaya apa. Supaya orang belajar gitu. Tidak boleh kita meremehkan yang namanya COVID-19. Corona ini enggak boleh. Tapi juga jangan takut berlebihan. Sepanjang kita memenuhi protokol kesehatan. Sepanjang kita aware tubuh kita ngapain. Dan seperti tadi. Ketika sesak nafas sederhana masuk ke rumah sakit tujukan. Rasanya kita bisa selamat kok. Aku sudah membuktikan bahwa bahkan dengan komorbid yang aku punya gitu. Bahwa ada orang-orang yang terpaksa lewat gitu ya. Kayak dua teman seruangan itu gitu ya. Ya mungkin memang sudah waktunya. Karena waktu itu yang satunya memang stroke masuk pun sudah tidak sadar. Sementara yang satunya memang kondisinya aku lihat dia pindahan dari Wisma Atlet gitu. Kondisinya memang sudah lemah gitu. Dan sepertinya dia tidak punya semangat hidup. Nah semangat hidup penting. Kenapa? Ketika kita punya semangat hidupku kita menjadi tahu harus apa nih aku dengan diriku. Kita mencari tahu gimana caranya ya aku sehat. Oh oke ada obat diberikan dokter diminum. Oh oke aku harus makan dengan benar, makan dengan benar. Oh oke gue istirahat dan lain-lain. Oh oke aku harus gembira. Gembira ini penting gitu. Katakanlah saat itu kita sedang menghadapi cobaan. Dapat giliran untuk dimasuk ke ruang isolasi COVID-19 ya. Hadapi ini dengan happy. Gimana caranya happy ya? Yaitu oke gue bermain-main dengan tulisan. Aku bermain-main dengan baju-bajuku. Kucantai-cantai link. Kukasih foto. Kusebarin ke teman-teman yang ada di trup-tutup itu. Itu apa mbak yang sebelahnya dasar? Wah ternyata dasar lana dalam kelihatan nunggil. Tapi itu membuat happy gitu. Apa ya? Kekonyolan kecil yang mesti disyukuri karena membuat kita bisa tersenyum, bisa tertawa. Kekonyolan kecil, jadikanlah sebuah hiburan. Satu, jangan mengeluh tapi tetaplah semangat dengan diri kita. Ada saja kok yang bisa dilakukan. Termasuk juga menyemangati saat ini ya. Barangkali ketika kita sudah bisa survive itu. Menyemangati teman-teman yang sedang masuk giliran kena COVID-19 gitu. Rasanya mungkin hanya itu yang bisa aku ceritakan. Semoga cerita ini bisa membuat teman-teman mengambil hikmah. Sekali lagi, jangan abaikan protokol kesehatan. Jangan terlalu takut dengan COVID-19 juga. Tapi yang penting kita waspada dan tetap hidup sehat. Namaku Nina Susilowati. Aku survivor COVID-19. Tempat dirawat di rumah sakit pasal minggu sekitar 20 hari. Alhamdulillah saat ini aku sehat. Dan ayo, semangat untuk teman-teman yang kena COVID-19 dan sedang dirawat. Saatnya kita lawan COVID-19 dengan sebaik-baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.